Informasi pertama di Kompas Petang hari ini Saudara, Presiden Jokowi Dodo pamit dan meminta maaf kepada para menterinya saat memimpin sidang paripurna kabinet terakhir. Jokowi meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju memastikan proses transisi pemerintahan dapat berjalan efektif. Selain meminta maaf, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada menterinya atas kerja keras selama mencabat sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju. Jokowi juga berpesan agar para menteri menjaga stabilitas untuk memastikan tidak ada riak atau gejolak sampai pemerintahan baru terbentuk. Jokowi juga menekankan agar para menteri tidak membuat kebijakan ekstrim untuk menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan rajad hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto juga hadir dalam sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda IKN hari ini. Saat memimpin rapat, Presiden Jokowi juga sempat berpesan kepada Menterinya untuk mendukung program kerja pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya agar dapat berjalan cepat. Sidang Kabinet Paripurna terakhir digelar di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara hari ini. Selain arahan Presiden Jokowi di depan para menteri, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menegaskan janji keberlanjutan untuk meneruskan sejumlah kebijakan yang relevan di berbagai bidang. Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, usai sidang Kabinet. Kita juga tadi mendengar yang disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto yang tentunya dengan semangat ingin melakukan keberlanjutan, utamanya terhadap hal-hal yang sudah baik tadi, capaian-capaian prestasi-prestasi dan yang dirasakan tetap relevan, bahkan semakin relevan untuk dijalankan ke depan. Baik dari sisi ekonomi, stabilitas politik dan lain sebagainya. Kita berharap Indonesia tentunya bisa terus maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Pengamat politik menilai Presiden Jokowi yang menghabiskan sisa pemerintahan dengan berkantor dan menggelar sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara sebagai pesan agar Prabowo melanjutkan pembangunan IKN. Menurut Ujang, Jokowi ingin menegaskan bahwa IKN adalah warisan pemerintahannya yang harus diteruskan Prabowo. Jokowi melakukan rapat atau sidang Kabinet Paripurna di IKN. Kalau saya melihatnya, tentu ini pesan bagi Jokowi bahwa pemerintahan baru nanti, ya Kabinet baru nanti, jangan melupakan IKN. Meminta bisa jadi Pak Prabowo Gibran, lalu juga Kabinet-Kabinet yang dibentuknya nanti untuk bisa berkantor di sana, bekerja di sana, lalu ya mengatur pemerintahan di sana. Jadi saya melihat bahwa pesan itu yang dalam, pesan itu yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena bagaimanapun IKN lebih si Pak Jokowi. Hingga kini Jokowi belum menandatangani keputusan Presiden soal pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Terbaru dalam arahan di depan pimpinan TNI Polri kemarin, Jokowi menyebut soal janji Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meneruskan, bahkan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan Kompas TV Presiden Jokowi menitipkan sejumlah pesan kepada Menteri dalam sidang Kabinet paripurna terakhir di IKN. Salah satunya agar Menteri menjaga stabilitas, tidak membuat kebijakan ekstrim di masa transisi pemerintahan ini. Apa makna dari pesan Presiden Jokowi? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif The Political Literacy, Kang Gun Gun Herianto, Kang Gun Gun, selamat sore. Selamat sore, Mbak Sindi. Kang Gun Gun, kalau tadi Presiden Jokowi Dodo minta jaga kestabilan, tidak bikin kebijakan ekstrim di masa transisi, apakah sebenarnya Pak Jokowi lagi merujuk kepada kebijakan tertentu secara spesifik? Menurut saya ini satu hal yang memang digarisbawahi oleh Pak Jokowi, terutama terhubung dengan transisi ya. Karena apa? Ini adalah fase krusial dari pemerintahan Pak Jokowi ke Prabowo yang akan beralih 20 Oktober. Sehingga kemarin dibutuhkan prakondisi yang memadai dari sisi stabilitas dan dari sisi arah kebijakan. Dan tentu salah satu yang dimensin secara eksplisit oleh Pak Jokowi untuk para menteri tidak membuat kebijakan yang ekstrim dan lebih mengacu kepada kondusifnya transisi. Dan itu tentu satu kewajaran disampaikan oleh Presiden. Kenapa? Karena tentu Pak Jokowi menginginkan soft landing dan kemudian juga proses yang berlanjut ke Pak Prabowo dengan satu perencanaan yang jauh lebih baik. Kira-kira begitu. Tadi kalau Kang Gun Gun sempat menyinggung karena ini adalah momen yang krusial. Krusial itu artinya adalah tadi, kenapa Pak Jokowi memang pengen ada soft landing atau justru ada sesuatu di baliknya yang bikin Pak Jokowi akhirnya merasa harus menegaskan itu di sidang kabinet terakhir? Ya, karena pasti ya ada konteks. Kenapa saya bilang krusial? Karena kan ada dua hal. Pertama, soal penyusunan kabinet ini adalah fase krusial bagi Presiden yang akan menjabat. Kemudian yang kedua, bagi Pak Jokowi sendiri bicara soal keberlanjutan legasi IKN. Dari sisi pilihan tempat, misalnya rapat kabinet terakhir di IKN kemudian berkali-kali eksplisit menyampaikan keinginannya untuk ada keberlanjutan soal IKN dan beberapa kali juga mention soal janji Pak Prabowo untuk mempercepat. Ini semua kan menjadi satu pesan yang atau serangkaian pesan yang semakin mengeksplisitkan keinginan Pak Jokowi agar Pak Prabowo itu kemudian juga tetap melanjutkan IKN ini dalam konteks skema dan arah kebijakan serta politik anggaran yang kemudian dieksekusi nanti oleh Pak Prabowo. Saya melihat ada semacam peneguhan atau proses reinforcement dari pesan tersebut pada Pak Prabowo dan ini tentu menjadi semacam pesan khusus sebenarnya yang saya tangkap berkali-kali Pak Jokowi kemudian menyatakan ini secara eksplisit. Saya kemudian juga melihat ada proses kontekstualitas dari pilihan tempat, narasi yang dibangun sekaligus juga implisit sebenarnya belum begitu yakin soal apakah kemudian proses ini akan diteguhkan oleh presiden baru dalam konteks skema kebijakannya. Kira-kira begitu. Artinya sampai dilakukan reinforcement karena Pak Jokowi masih belum mendapat kepastian atau ketenangan bahwa presiden terpilih Prabowo akan melanjutkan IKN? Ya dari beberapa indikator-indikator kan sebenarnya kita bisa lihat dilema yang kemudian nampak di Pak Prabowo soal IKN ini karena tentu IKN bicara soal investasi besar ya kemudian juga ada skala prioritas quick wins yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk mengeksekusi program-program yang tentu dikampanyekan di masa Pilpres kemarin seperti makan siang gratis dulu isilah narasinya meskipun sekarang mungkin sedikit dimodifikasi. Tetapi itu juga tentu membutuhkan anggaran besar. Selain tentu juga Pak Prabowo harus masih membaca arah perkembangan atau dinamika sosial ekonomi terutama ekonomi global ya termasuk juga tekanannya pada situasi ekonomi dalam negeri. Contoh misalnya bagaimana inflasi besok ya dan itu kan harus dilihat selain juga apakah masuk tidaknya investasi dari para investor di IKN karena kalau ditanggung dari APBN tentu akan sangat berat. Nah pertimbangan-pertimbangan ini kan pertimbangan-pertimbangan besar bagi seorang presiden yang akan menjabat. Kenapa? Karena dihadapkan pada realitas kekinian atau aktual pas seawal pemerintahan membutuhkan quick wins yang itu bisa menguatkan public trust dan itu tentu ada skala-skala prioritas. Nah apakah IKN ini menjadi satu di antara top of mind yang akan dieksekusi di awal atau mungkin di tengah saya tentu harus lihat arah politik anggaran yang kemudian nanti dieksekusi oleh Pak Prabowo. Oke, Presiden Joko Widodo memang berkali-kali menegaskan soal keberlanjutan termasuk juga soal IKN. Kang Gunggun, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Semoga sehat selalu.